standar kualitas produksi chip porang dan tepung porang. Next slide. Tadi juga sudah banyak disampaikan oleh para pembicara sebelumnya bahwa porang ini mempunyai nilai yang sangat strategis. Baik dari sisi tanamannya, barusan juga disampaikan bahwa tanaman porang ini relatif mudah untuk ditanam, kemudian juga mempunyai potensi yang sangat besar sebagai produk pangan alternatif, juga mengandung glukomanan. Kemudian tidak hanya untuk pangan, tetapi juga aplikasinya dalam industri-industri kosmetik, kemudian juga industri kimia, dan kalau kita lihat sebenarnya permintaan global ekspor ini masih sangat potensial untuk kita matai. Next slide. Next. Kemudian arahan Bapak Presiden juga sudah cukup jelas bahwa bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan nilai tambah dari olahan porang ini melalui antara lain adalah penguatan teknologi kepada para EKM, pengolahan porang, di mana yang dikoordinir oleh Kemenko bidang perekonomian untuk menetapkan klaster-klaster untuk pengembangan porang ini, dan juga tentunya bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dari sisi bahan bakunya dan juga injeksi teknologi dari sisi industrinya. Next. Bapak-Ibu sekalian tentunya dalam kita mengembangkan suatu industri ya, termasuk dalamnya tentunya IKM, tentunya bahan baku ini kan menjadi penting, sehingga kita melihat, kami melihat, di mana sih sentra-sentra dari produksi orang ini. Yang luasannya kalau kita lihat di atas 500 hektare, ini tersebar di 8 provinsi. Ini kami dapat informasinya bersumber dari data Kementerian Pertanian tahun 2021 ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin tadi sudah disampaikan juga ya, tapi kami melihatnya dari sisi bagaimana mendekatkan nanti sentra-sentra industri ini dengan sentra-sentra produksi bahan bakunya. Jadi kita lihat bahwa yang paling banyak memang adalah di Jawa Timur, kemudian yang pertama malah di NTT ya, di Indonesia Tenggara Timur, luasannya ada 24.000 hektare, kemudian di Jawa Timur 14.000 hektare, kemudian juga di Jawa Tengah, dan selanjutnya menyebar di beberapa daerah lainnya. Nah tentunya dalam hal ini, dalam kalau kita akan mengembangkan suatu industri, nah ini tentunya bagaimana kontinuitas dari bahan baku ini menjadi sangat penting. Nah inilah yang kita memang terus melakukan, perlu melakukan koordinasi terus dengan Kementerian Pertanian tentunya, termasuk juga tidak hanya dari sisi jumlah ya, dari sisi kuantitas, juga kualitasnya seperti apa, dan juga kapan sih kira-kira akan dipanen. Itu kan karena ini perlu waktu juga ya, tadi disampaikan umurnya itu yang paling baik adalah 3 tahun seperti itu. Nah ini kan juga kita perlu mengetahui ya, kapan ini akan dipanen, sehingga nanti tentunya tidak menjadi hambatan bagi industri olahannya. Bapak-Ibu sekalian kalau kita lihat dari pohon industrinya, memang industri tanaman porang ini cukup banyak ya turunannya. Next slide. Next. Lanjut ya. Nah kita lihat bahwa porang ini tadi disampaikan ya, menjadi tepung glukomanan, tapi memang yang pada saat ini yang paling banyak diolah menjadi chips kan, chips kering termasuk juga di dalamnya adalah tepung ya, tepung porang dalam bentuk pati dan serat, jadi tepung porang. Kemudian seperti ini turunannya ya jadi cukup banyak, ada 21 produk turunannya sebenarnya yang bisa diolah, yang makin tentunya makin kehilir, nilai tambahnya itu akan semakin besar. Nah kalau kita lihat memang pada saat ini, kebanyakan diolah dalam bentuk chips kering ya, chips porang. Nah dan kebanyakan juga memang karena ini banyak diolah oleh mungkin dari sisi petaninya ataupun dari industri-industri masih IKM-IKM, nah ini yang kelihatannya memang masih belum mengikuti prinsip-prinsip keamanan pangan, sehingga ini kalau kita ekspor, nah ini sering menjadi kendala juga. Nah ini mungkin kita perlu, apa namanya, antisipasi juga bagaimana bisa menghasilkan chips kering yang memenuhi chips porang ya maksud kami, ataupun tepung porang yang memenuhi kaedah-kaedah keamanan pangan. Kemudian kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, next slide. Kalau kita lihat, apa namanya, dari umbi porang kemudian diolah menjadi chips ya, chips porang dan tepung porang kemudian menjadi tepung glupomanan. Nah ini tentunya makin kehilir, nilai tambahnya akan semakin besar dan tentu harga pasarnya juga semakin besar. Nah untuk industri kecil yang dapat dilakukan oleh IKM, kalau kita lihat memang atau arah untuk pengembangan sentra-sentra IKM kita, itu lebih kami melihatnya adalah yang lebih sangat memungkinkan adalah dari sisi membuat chips porang dan juga tepung porang. Kemudian kalau untuk tepung glupomanan, memang karena ini mempunyai teknologinya juga ya, jadi tepung porang ini yang namanya perlu, nah ini mungkin lebih ke industri menengah dan juga industri besar gitu. Nah juga memang yang menjadi salah satu yang perlu juga kita perhatikan dalam membuat tepung glupomanan ini juga adalah bagaimana mendapatkan bahan-bahan untuk ekstraksinya ya. Kan untuk ekstraksinya ini salah satunya adalah melalui, menggunakan etanol. Nah ini juga perlu kita lihat sementara etanol ini saat ini juga merupakan produk yang impor. Nah, jadi kalau kita lihat memang yang memungkinkan adalah bagaimana untuk para IKM ya khususnya ya, adalah dalam bentuk chips maupun tepung porang. Tetapi memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menghasilkan chip ataupun tepung porang ini yang sesuai dengan standar mutu untuk ekspor. Kalau, next slide. Ibu Sri, bisa dipercepat dan diringkat Ibu Sri ya, waktunya terbatas ya. Jadi kami mencoba untuk memetakan ya Bapak-Ibu sekalian antara permasalahan, kemudian upaya-upaya yang kami lakukan untuk dijen ikma ini. Kalau kita lihat bahwa pertama, sistem keamanan pangan. Sehingga kami akan mengupayakan bagaimana meningkatkan sistem keamanan ini melalui sertifikasi HACCP. Kemudian juga untuk pengembangan ekosistem pengolahan porang ini ya, tentunya dengan pergeruan tinggi dan praktisi tadi seperti dengan Pak Prof. Hadi Karya misalnya ya, untuk bagaimana sih untuk mengurangi kandungan oksalatnya. Kemudian juga dari sisi peningkatan sumber daya manusia dan peralatan, melalui pengembangan sentra-sentra olahan porang melalui mekanisme dana alokasi khusus, dan pendampingan bagi KM pengolahan porang juga meningkatkan teknologi dan kapasitas produksinya melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan, yang merupakan salah satu program yang ada di Kementerian Perindustrian. Kemudian tentunya juga adalah kita mendorong terus untuk IKM-IKM ini berinovasi, jadi kami juga punya program-program untuk mengakselerasi IKM-IKM yang punya inovasi-inovasi, termasuk untuk menggunakan bahan baku lokal. Dan juga promosi tentunya dalam upaya untuk meningkatkan pasar dari produk-produk IKM. Ini untuk penetapan sentra, jadi kami melakukan mengupayakan untuk pengolahan sentra secara terpadu ini melalui pengembangan sentra-sentra yang pembangunannya melalui dana alokasi khusus. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana ketersediaan dan kontinuitas dari bahan baku, jaminannya, dan juga kemudian komitmen dari pemerintah daerah. Karena untuk membangun sentra melalui dana alokasi khusus ini, daerah harus memiliki pola pengembangan sentranya yang jelas, kemudian ada rencana strategisnya, kemudian bisnis plannya seperti apa, sehingga kita harapkan ini bisa sustain, bisa beroperasi dengan baik. Dan juga yang penting adalah ekosistem. Ekosistem dari para pelaku pengolahan porang ini, mulai dari petaninya, kemudian dari pengelolaan sentranya, kemudian juga industri turunannya, termasuk nama eksportir. Ini sebagai off-taker dari IKM-IKM pengolahan orang ini. Dan tentunya bekerja sama dengan perguruan tinggi dan badan ditbang. Next, mungkin sebentar satu lagi. Ini konsepnya Bapak-Ibu sekalian untuk pembangunannya melalui mekanisme dana alokasi khusus, di mana kita petakan dulu lokasinya. Jadi, pada DAK untuk 2022, ini ada, karena ini sudah ditentukan ya, lokasinya ini sudah ditentukan oleh dengan Bapak Penas bersama-sama, sehingga kami melihat di mana irisannya antara apa namanya yang mendapatkan dana alokasi khusus dan tadi sentra-sentra produksi. Ada tiga lokasi yang memungkinkan yang kami lihat, yaitu di Lumajang, Tabanan, dan juga Simalungun. Nah, ini nanti kami perlu koordinasi juga dengan baik dengan Bapak Penas, kemudian dengan Kementerian Pertanian, dan juga dengan pemerintah daerahnya. Kemudian di sini yang perlu juga adalah membangun ekosistem. Pemerintah daerah juga bagaimana membangun ekosistem yang melibatkan petani-petani, IKM, dan nanti pengelola sentranya, serta juga off-taker-nya industri besar maupun eksportir, kemitraan yang clear, yang jelas, antara petani dan industri. Nah, di sini yang kami garis merah-merah ini adalah proses produksi terpadunya di dalam sentra yang dibangun melalui dana alokasi khusus, di mana menurut kami ini di awalnya adalah melalui pembangunan IKM dalam bentuk chips. Chips-nya dulu ya, kemudian nanti, nah, di dalam sentra itu bisa dibangun gudang penerimaan porang, kemudian gedung produksi, nah, sarana-prasarana, mesin peralatan, dan sebagainya, ini bisa disediakan di sentra tersebut melalui dana alokasi khusus, kemudian ada ruang penjemur, sehingga ini bisa mengurangi ya, apa namanya, dari sisi keamanan pangannya, sehingga lebih terjamin, kemudian juga gudang-gudang produksi. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dibangun untuk sentra atau industri tempat produksi terpadu tersebut di dalam sentra. Kemudian, sesudah itu, mungkin secara bertahap baru kita bisa membangun tepung porang, karena kita juga kan perlu melihat secara, apa namanya, bagaimana pasarnya, itu juga kan, nanti kalau sudah berjalan optimal, kemudian, nah ini kita kawinkan ya, kita linkkan dengan eksportir maupun industri besar. Nah, ini sentra, ini siapa yang mengelola? Ini dapat dikelola...